lanjut di part 2 guys jadi disini aku bakalan ceritain apa ya di perkulian tuh seperti apa sih gitu aku bakalan cerita aja sih sebenernya berbagi ke kalian, buat kalian yang bisa ngerasain kuliah, kalian harus bersyukur banget entah itu yang biasa siswa, itu yang biasa sendiri sambil kerja atau dibiayain orang tua, kalian harus bener-bener bersyukur banget bisa ngerasain itu kalian bisa bertukar pendapat sama banyak orang, banyak kepala, yang bener-bener sama-sama suli di atur, itu luar biasa banget, kalian luar biasa guys nah terus aku mau berbagi awal-awal di kampus tuh capek banget di seminggu pertama aku di kampus kan aku kan tinggalnya kayak di rumah Simba gitu ya tapi tuh kayak yang bener-bener kayak ngekos gitu loh anaknya jadi bener-bener gak pernah ngobrol sama siapa-siapa disana terus apalagi ya pokoknya ngapa-ngapain tuh harus dengan keputusan sendiri gitu keberuntungan yang pertama adalah aku bisa belajar untuk mengambil keputusan aku bisa belajar menentukan diriku tuh mau kemana sih terus apa ya pokoknya ya diri sendiri aja gitu yang menentukan gitu gak perlu harus nunggu temen atau dan lain sebagainya itu yang hal yang aku bener-bener belajar di seminggu pertama aku kuliah hmm terus apalagi ya seru banget sih karena disitu dimana tempat kita buat salah buat belajar adu argumentasi kalau bener ya terus bermanfaat bagi orang banyak itu di perdalam lagi gitu itu seru banget bagi aku terus kemarin apa ya banyak nangisnya jujur aku banyak nangisnya di minggu pertama mungkin karena shock ya cultural shock gitu nyebutnya kayak shock pertama kali beruntung lah kalian yang apa ya gak ngekos atau punya tempat buat bercerita punya tempat untuk pulang itu terus aku sebenernya punya sih ada beberapa temen yang deket sama aku tapi I think akunya aja yang belum merasa enough dengan semuanya karena aku juga masih proses dalam berdamai sama diriku sendiri dengan keadaanku yang sekarang itu seperti apa terus diagnosa-diagnosa dokter yang menurutku tuh menambah beban pikiran aku yang kayak hah masa iya aku sakit ini masa iya aku sakit ini harus cek ini dan lain sebagainya gitu sebenernya tanpa sadar ternyata aku udah mengalami sakit ini tuh udah dari SD yang dimana aku tuh sering pingsan terus sering tiba-tiba gak sadarkan diri gitu-gitu tapi aku baru sadar sekarang but gak apa-apa lebih baik aku cari tau sekarang sebenernya aku tuh kenapa daripada aku gak tau apa-apa tentang diriku sendiri dan aku juga sedang proses dalam aku apa ya kayak berdamai dengan diri sendiri gitu karena emang gak gampang dan kita tuh bener-bener gak boleh bergantung sama orang lain sedikit mood even pun itu orang terdekat kalian jangan sampai kalian bergantung apalagi dengan apa ya moodnya terus bisa nanti mempengaruhi keseharian kalian itu jangan banget aku baru belajar itu aku mau belajar lepas dari semua orang jujur aku mau belajar lepas dari semua orang aku pengen belajar apa ya pokoknya ya intinya di usia aku yang almost 20 tahun ya hampir 20 tahun ini aku merasa bahwa aku tuh ya harus bisa sendiri gitu emang gak gampang dan apa ya bagiku itu adalah suatu challenge sih buat aku dimana aku bakalan bisa belajar menentukan pilihan aku terus sebenernya mau kemana gitu jujur aku sekarang banget baru belajar ngambil keputusan aku baru cari tau sebenernya tuh gimana aku tuh harus kemana pertanyaan-pertanyaan yang selalu puter-puter di kepala gak cuma di aku aku yakin kalian juga sebenernya ke depan itu kita harus gimana gitu itu pasti juga berputar-putar di kalian jadi tenang guys kalian gak sendirian ada aku disini ada temen-temen yang lain yang sama-sama ngerasain hal itu gitu jadi aku lega kalau aku bisa cerita entah itu berbagi buat siapapun kalian yang nonton video ini so thank you kalian ada barengan sama aku jadi aku emang belum bisa konsisten banget buat nge-youtube tapi youtube aku jadikan sarana buat aku sharing buat buat aku berbagi keluh kesah buat apa ya bahwa apa ya aku tuh nunjukin ke kalian gitu kalau kalian tuh disini tuh gak sendirian ada aku juga yang ngerasain gak cuma kalian aku tau kalian capek aku tau kalian pusing dengan kesibukan kesibukan kalian tapi aku mau apa ya intinya mau bilang ke kalian hargain orang-orang yang ada di deket kalian yang udah ada sama kalian sampai detik ini masih bertahan jaga mereka baik-baik gitu ya kalian harus punya pikiran kalau gak banyak orang yang bakal bisa stay sama kalian atau kalian bakal yang pergi duluan kalian itu kalian juga gak tau gitu ya inget bahwa we plot come and go gitu ya jadi aku minta tolong banget buat apa ya bisa saling menghargain aja sih aku jadi sedih kan bisa saling menghargai terus apa ya intinya kita kita semua kita semua ada disini buat bareng-bareng mau sambil nangis mau sambil kejer mau sambil ketawa kita disini tuh bareng-bareng aku yakin aku juga gak ada sendirian aku ada kalian apa ya mungkin aku terkesan misterius sih sekarang lebih ke private segala hal kalian gak tau aku deket sama siapa kalian gak tau aku sebenernya temen sama siapa gitu aku yakin kalian gak tau itu karena lebih sekarang lebih ke private lagi aku keep orang-orang yang masih ada sampai sekarang yang masih bisa menghargain keberadaan aku aku apa ya mulai belajar buat memutuskan hal-hal yang gak penting di aku yang sekiranya apa ya udah gak perlu emang bukan jalannya kita putus aja terus yang aku yakin kalau udah jalannya tuh bakal ada di kita Tuhan udah ngatur segalanya terus aku juga minta doanya temen-temen semoga aku gak apa-apa karena besok kerabu aku baru tes itu terus aku hari sabtunya balik kontrol lagi di rumah sakit yang tadi semoga aja aku gak apa-apa nanti aku akan update terus cerita-cerita aku a week in my life itu seperti apa yang seminggu yang seminggu kemarin udah sekarang seminggu kedua mungkin minggu ketiga nanti setelah aku dari rumah sakit lagi aku bakalan bikin video lagi semoga bisa konsisten buat sharing cerita ke kalian aku pengen banget jadi temen kalian jujur jadi temen kalian biar kalian tuh ngerasa kalau kalian gak sendiri iya kalau diri sendiri dulu jangan lupa sering komunikasi sama diri sendiri bahwa kamu tuh udah luar biasa banget bisa bertahan sampai detik ini terus apalagi ya pokoknya sayang-sayang terus lah sama diri sendiri oke kayaknya itu aja deh videonya takutnya kelamaan jadi aku bahkan lebih sering sharing kayak gini sih ke kalian semoga kalian enjoy aku gak tau sih bakal ada yang nonton atau enggak karena ceritaku sepertinya tidak penting gitu ya tapi semoga dapat memberikan manfaat deh buat kalian yang nonton ini so ya